Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa selalu joga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai alasan Arsenal harus berpanjang kontrak Bukayosaka. Kontrak Bukayosaka bersama Arsenal baru akan berakhir pada Juni 2024. Meski masih cukup lama, tetapi The Gunners harus sesegera mungkin memberikan tawaran kontrak baru pada pemain perusiaan 20 tahun itu. Jika Arsenal tidak kunjung memberikan tawaran menarik, Saka berpotensi bakal diraih oleh klub-klub yang lebih elit. Lantas apa alasan Arsenal segera memperpanjang kontrak Bukayosaka? Berikut ulasannya. Yang pertama, masa depan cerah. Bukayosaka saat ini baru berusia 20 tahun. Walau begitu, ia sudah tumbuh menjadi sosok yang hebat bagi Arsenal. Dimana sang pemain tercatat sudah tampil sebanyak 121 pertandingan bersama The Gunners. Dari seluruh laga itu, Saka mampu menciptakan 21 gol serta 27 asis. Melihat kualitasnya itu, Saka jelas memiliki masa depan yang cerah. Dimana Arsenal tentu tidak boleh kehilangan begitu saja bakat emas Bukayosaka. Yang kedua, sedang berada di performa terbaiknya. Bukayosaka harus diakui berada di performa terbaiknya saat ini. Dimana ia telah memberikan sejumlah gol serta asis penting untuk Arsenal. Jika The Gunners mampu lolos ke ajang Liga Champion Musim 2022-2023, Saka berpotensi bakal tampil lebih baik lagi. Sekarang, Bandrol sang pemain berada di agak 65 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Bukan tidak mungkin, angka tersebut akan terus naik dalam beberapa tahun mendatang. Yang ketiga, pemain favorit Mikkel Arteta Kadiran Mikkel Arteta memberikan pengaruh besar bagi Arsenal, khususnya pada musim 2021-2022. Dimana kini The Gunners bisa bersaing di papan atas Inggris Premier League atau EPL. Bahkan Arsenal memiliki peluang sangat besar untuk finish di posisi keempat di kasta tertinggi Inggris itu. Kesuksesan Arsenal tersebut tentu saja tidak terlepas dari peran besar Bukayosaka. Mikkel Arteta hampir selalu memainkan Saka setiap pertandingannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Saka menjadi salah satu pemain favorit Mikkel Arteta. Yang keempat, produksi asli Akademi Helland Arsenal harus mempertahankan Bukayo Saka karena sang pemain berasal dari Akademi. Sejak debut pada November 2020 lalu, performa Saka terus meningkat seiring berjalannya waktu. Ia juga memainkan peran penting untuk tim nasional Inggris pada ajak Biala Eropa 2020 lalu. Selain Saka, Emble Smitro dan Gabriel Martinelli juga menjadi pemain muda yang memberikan kontribusi besar untuk Arsenal. Ketikanya kemudian dianggap sebagai senjata baru The Canners. Yang kelima, Cegah Minat Klub Lain Menurut beberapa laporan Bukayo Saka saat ini hanya mendapatkan bayaran dari Arsenal sebesar 30 ribu Paul Sterling atau setara 568 juta per pekan. Nominal itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan para pemain seusianya. Sebagai contoh adalah, Calum Hudson-Odoi dan Christian Pulisic mendapatkan gaji masing-masing 180 ribu Paul Sterling atau sekitar 3,4 miliar rupiah. Dan juga 230 ribu Paul Sterling atau 4,3 miliar rupiah per minggu. Liverpool kabarnya bersedia untuk memberikan gaji yang lebih besar dari yang didapatkan Saka bersama Arsenal. Untuk menjaga hal itu, Arsenal tentu harus segera memberikan tawaran kontrak baru dan gaji yang lebih tinggi lagi. The Canners dilaporkan sudah menyiapkan tawaran gaji sebesar 125 ribu Paul Sterling atau sekitar 2,3 miliar rupiah untuk Saka. Menurut pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano, Bukayo Saka sangat senang dengan kehidupannya di Arsenal. Hanya menunggu waktu saja untuk pemain berusia 20 tahun tersebut menandatangani kontrak baru di Stadion Emirates. Terima kasih telah menonton!